Piala Sudirman Perhelatan bergengsi seperti Piala Sudirman memang memiliki arti tersendiri khususnya bagi skuad Indonesia. Pasalnya turnamen beregu kelas dunia yang dihelat setiap dua tahunan ini pertama kali berlangsung di Indonesia. Yang mana kala itu Indonesia berhasil keluar sebagai juara untuk edisi pertama Piala Sudirman tahun 1989. Sayangnya setelah 34 tahun lamanya trofi Piala Sudirman belum sempat dibawa pulang oleh kontingen Indonesia ke tanah air. Oleh sebab itu, jelang Piala Sudirman 2023 kali ini Indonesia bertekad untuk memutus rangkaian puasa gelar setelah lebih dari tiga dekade lamanya. Sebelum menatap gelaran Piala Sudirman 2023 yang dijadwalkan pada tanggal 14 hingga 21 Mei 2023 mendatang, alangkah baiknya simak sejarah Piala Sudirman. Dilansir PB Jarum, Piala Sudirman adalah sebuah kejuaraan bulu tangkis beregu yang cukup bergengsi di dunia. Gelaran tersebut diadakan setiap dua tahun sekali dan tahun 2023 ini akan berlangsung edisi ke-17. Nama Piala Sudirman dalam turnamen ini diambil dari sosok pengurus PBSI yaitu Dik Sudirman. Yang mana Dik Sudirman termasuk pendiri PBSI yang pernah menjabat sebagai Ketua PBSI. Uniknya, Dik Sudirman merupakan Ketua PBSI terlama sebab menjabat selama 22 tahun sejak 1952 hingga 1963 dan 1967-1981 dengan masa jabatan yang cukup panjang dan kontribusi nyatanya terhadap bulu tangkis Indonesia. Dia yang ngap sebagai bapak bulu tangkis Indonesia. Bukan hanya di ranah nasional, peran Sudirman di bulu tangkis dunia juga cukup banyak. Dia terkenal sebagai penengah dari dua federasi bulu tangkis dunia yakni antara Federasi Bulu Tangkis Internasional, IBF, dan Federasi Bulu Tangkis Dunia, BWF. Sampai akhirnya ketika-ketika Sudirman tutup usia pada 10 Juni 1986, IBF dan BWF ngin membuat satu hal untuk mengenang bapak bulu tangkis Indonesia itu. Tercetuslah sebuah kejuaraan bergub campuran dunia yang pertama kali dihelat di Indonesia. Sejatinya level Piala Sudirman seama seperti kejuaraan bergub lainnya seperti Piala Thomas, Piala Uber, dan Piala Suhan Dinata. Maka dari itu perolehan poin di Piala Sudirman 2023 nanti akan dihitung dalam kualifikasi Olimpia de Paris 2024. Yang mana bertepatan dengan penghitungan poin dimulai pada bulan Mei 2023 mendatang. Trophy yang dibuat untuk menghormati Dik Sudirman, Piala Pemenang nanti terbuat dari perak padat berlapis emas 22 karat. Menariknya, karena Piala Sudirman dipersembahkan untuk Dik Sudirman, pembuat trofi kejuaraan ini dari Indonesia. Yakni dibuat oleh perusahaan Masteris Bandung dengan biaya 15 ribu dolar Amerika.